Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda menemukan video ini, yakinlah pasti ada alasan yang kuat di dalamnya Mungkin selama ini Anda merasa bahwa hidup seringkali membawa pada hal-hal secara kebetulan Tetapi sejatinya banyak kejadian yang bukan kebetulan Tetapi diarahkan oleh yang maha kuasa yang akan membawa Anda pada pemahaman yang lebih dalam Tentang diri dan arah hidup Anda sendiri Mungkin Anda sudah lama merasa bahwa Anda berbeda Memiliki sensitivitas dan empati yang besar Sehingga Anda merasa terbebani atau kelelahan Anda sering jadi tempat curahan hati bagi orang-orang Atau mungkin Anda secara tidak sadar menyerap emosi orang lain Seolah-olah itu adalah bagian dari emosi Anda sendiri Semua yang Anda rasakan mungkin saja bukan kebetulan Tapi mungkin Anda jiwa terpilih yang memiliki bakat sebagai penyembuh yang terpendam Jika Anda merasa tergetar dan selaras dengan pesan ini Tinggalkan komentar, like dan bagikan pesan ini Agar lebih banyak jiwa terpilih yang bisa memahami peran mereka Mari kita bersama-sama saling menerangi dalam perjalanan spiritual ini Dan saling mendukung dalam menemukan arti keberadaan kita yang sebenarnya Para penyembuh adalah mereka yang membawa ketenangan dan kedamaian Dimanapun mereka berada Meskipun mereka seringkali tidak menyadarinya Mereka memiliki daya tarik yang alami Sehingga banyak yang nyaman dan aman Ketika berada di sekitar mereka Tanpa Anda sadari kehadiran Anda menjadi tempat perlindungan dan pelarian bagi mereka yang terluka atau sedang gundah gulana Kehadiran Anda membawa harapan bagi orang yang sedang putus asa dan memberi rasa aman bagi mereka yang merasa terabaikan Jika Anda merasa tergetar dan terpanggil untuk menolong orang lain Atau jika banyak orang yang datang pada Anda dengan berbagai cerita pribadi mereka Ini adalah tanda jika Anda orang yang terpilih untuk memiliki peran yang sangat istimewa sebagai penyembuh Untuk menjalani peran ini memang tidak mudah Terlebih lagi Anda akan sering menyerap energi negatif dari orang lain Namun sebagai seorang yang memiliki bakat penyembuh Anda dianugerahi kemampuan untuk membawa kebaikan pada orang lain Hanya dengan kehadiran Anda Koneksi yang Anda miliki dengan orang lain Adalah sebuah anugerah yang istimewa dan langka Hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang terpilih Dunia ini pada umumnya penuh dengan rasa takut Rasa sakit dan luka Anda sebagai penyembuh Hadir sebagai pembawa energi Yang menyejukkan dan menenangkan Meskipun peran ini mungkin sangat berat Tetapi ketahuilah Ini mungkin peran yang harus Anda jalani di dunia ini Jadi mari kita dalami tentang tanda dan ciri Bahwa Anda memiliki bakat penyembuh yang terpendam Ciri yang pertama Anda merasa emosi orang lain seperti bagian dari emosi Anda sendiri Jika Anda merasa emosi orang lain Sebagai bagian dari emosi Anda sendiri Sebenarnya ini bisa menjadi tanda Jika Anda memiliki bakat penyembuhan yang luar biasa Ini adalah karunia empati mendalam Yang memungkinkan Anda untuk benar-benar merasakan Apa yang sedang dialami orang lain Meskipun terkadang bisa melelahkan Atau membuat Anda merasa kewalahan Kemampuan ini adalah anugerah yang bisa memberi manfaat besar Bagi orang lain dan bagi perjalanan spiritual Anda sendiri Dengan kepekaan ini Anda memiliki kapasitas untuk merasakan Dan memahami emosi orang lain Yang ada di sekitar Anda secara autentik Orang yang membutuhkan dukungan Atau berada dalam masa sulit Seringkali mencari orang dengan kemampuan seperti ini Karena mereka merasa dipahami dan didengar Tanpa harus berbicara panjang lebar Dalam peran sebagai penyembuh Bakat ini membuat Anda mampu Melihat hal-hal dari sudut pandang mereka Memahami rasa sakit mereka Dan menawarkan dorongan yang sangat personal Serta mendalam Empati ini bisa menjadi sumber kekuatan Dan penghiburan yang sangat besar Bagi orang-orang di sekitar Anda Namun agar tetap kuat Sebagai penyembuh Penting bagi Anda untuk menjaga diri Menyadari emosi mana Yang benar-benar berasal dari diri Anda Dan mana yang berasal dari orang lain Ini adalah langkah pertama yang harus Anda sadari Dengan sedikit latihan dan perhatian Pada kesehatan emosional Anda Anda akan bisa memanfaatkan empati Anda Sebagai sumber inspirasi Tanpa harus merasa terbebani Ingatlah Bahwa perasaan yang mendalam ini adalah alat yang kuat Anda bukan hanya sekedar penyerap emosi Tetapi Anda seorang penyembuh Yang bisa membantu orang lain Dan melalui perjalanan hidup mereka Dengan kemampuan Anda Anda bisa memberikan kedamaian Rasa aman Dan harapan Bagi mereka yang membutuhkan Dan juga membuat dunia Menjadi sedikit lebih ringan Bagi mereka yang membutuhkan Dan bagi diri Anda sendiri Ciri yang kedua Orang lain Merasa nyaman Menceritakan hal pribadinya pada Anda Jika Anda memiliki bakat penyembuh Orang lain sering merasa nyaman Untuk menceritakan hal pribadinya kepada Anda Mereka tertarik pada energi penyembuhan yang Anda miliki Yang memberikan rasa aman dan kepercayaan Orang dengan bakat penyembuh Biasanya memiliki ketenangan Dan kelembutan dalam berbicara atau mendengarkan Sehingga mereka yang berada di sekitar Anda Merasa diterima Tanpa dihakimi Hal ini bukanlah kebetulan Bakat penyembuh Menciptakan suasana yang penuh kepercayaan Dan membebaskan orang Untuk terbuka Dan menjadi diri mereka sendiri Kelembutan dan empati Yang Anda miliki Membuat Anda Mendengarkan Bukan hanya dengan telinga Tetapi juga dengan hati Anda memiliki kemampuan alami Untuk membaca emosi Yang tersirat di balik kata-kata seseorang Membantu Anda memahami perasaan mereka Secara lebih dalam Orang yang mencari kehadiran Anda Seringkali merasa lebih lega Hanya dengan berada di sekitar Anda Bahkan Sebelum mereka berbagi cerita Dengan bakat penyembuhan ini Anda tidak hanya Mendengarkan cerita mereka Tetapi juga memberikan dorongan Dan pengertian Yang membuat mereka merasa diterima sepenuhnya Banyak orang berbagi hal-hal pribadi dengan Anda Bukan hanya karena mereka mencari solusi Tetapi karena mereka tahu Bahwa kehadiran Anda bisa menjadi pengobat emosional Anda bukan hanya seorang pendengar Tetapi juga seseorang yang memberikan rasa aman dan ketenangan Memungkinkan mereka untuk membongkar beban emosi yang berat Energi penyembuhan ini Tidak hanya meringankan mereka Tetapi juga memberikan kekuatan dan harapan Untuk menghadapi masalah mereka Sebagai penyembuh Anda memberikan dampak yang mendalam Hanya dengan kehadiran Anda Kemampuan untuk membuat orang Merasa nyaman dan terdorong Untuk berbagi Adalah anugerah Yang tidak hanya mempererat hubungan Tetapi juga membawa keseimbangan Dan kelegaan Bagi mereka yang membutuhkan Ciri yang ketiga Memiliki daya tarik alami Terhadap spiritual dan energi alam Jika Anda memiliki bakat penyembuh Anda akan memiliki daya tarik alami Terhadap spiritual dan energi alam seringkali menjadi salah satu tanda Dari orang yang memiliki bakat penyembuh Orang dengan kemampuan ini Biasanya Merasa nyaman di alam terbuka Mereka merasakan ketenangan Ketika berada di dekat pohon Sungai Atau laut Mereka sering merasakan Adanya energi yang mengalir Di sekitar mereka Seolah-olah alam berkomunikasi Dalam bahasa Yang hanya bisa mereka pahami Daya tarik ini bukan hanya bentuk ketertarikan biasa Tetapi merupakan sinyal Bahwa mereka memiliki hubungan yang mendalam Dengan sumber energi alam Yang menyejukkan Dan memulihkan Orang yang memiliki bakat penyembuh Seringkali mencari jalan spiritualitas Atau berlatih meditasi Untuk menyelaraskan diri Dengan energi universal Mereka mungkin tertarik Pada konsep-konsep penyembuhan alami Seperti reiki Terapi energi Atau kristal Yang menggunakan energi alam Untuk menyembuhkan Ketertarikan ini adalah dorongan batin Yang muncul secara alami Mendorong mereka untuk memahami lebih dalam Tentang cara energi Bisa membantu Dalam proses penyembuhan fisik Mental Ataupun emosional Energi spiritual Dan alam Memberikan mereka kekuatan Dan ketenangan Yang dibutuhkan Untuk menjaga Keseimbangan diri Kehadiran mereka sendiri Sering membawa ketenangan Bagi orang lain Menciptakan rasa dhamma Yang menular Orang di sekitar mereka Merasakan efek Dari koneksi ini Seperti mendapatkan kedamaian batin Hanya dengan berada di dekat mereka Dengan daya tarik alami ini Mereka tidak hanya mendapatkan kebijaksanaan dari alam Tetapi juga menjadi saluran energi positif Yang bisa memberikan bantuan emosional Dan spiritual Bagi orang-orang Yang membutuhkan Sebagai penyembuh alami Anda memiliki ikatan kuat Dengan energi alam Dan spiritualitas Yang memungkinkan Anda Untuk membantu Mengembalikan keseimbangan Baik untuk diri sendiri Maupun bagi mereka Yang ada di sekitar Anda Kekuatan ini adalah karunia Yang tidak hanya memberikan manfaat pribadi Tetapi juga memperkaya kehidupan banyak orang Ciri yang keempat Anda sering merasa kelelahan Tanpa alasan yang jelas Jika Anda memiliki bakat penyembuh Anda akan sering merasa kelelahan Secara emosional Tanpa alasan yang jelas Itu adalah tanda umum Yang dialami oleh banyak orang Yang memiliki bakat penyembuh Sebagai penyembuh alami Anda cenderung menyerap energi Dari orang-orang Dan lingkungan di sekitar Anda Seringkali tanpa disadari Empati yang dalam Dan keterbukaan terhadap emosi orang lain Membuat Anda menjadi seperti Spons energi Yang secara otomatis Menyerap getaran emosi Baik itu Positif maupun negatif Dari orang-orang yang berinteraksi dengan Anda Hasilnya Anda mungkin merasakan kelelahan secara emosional Yang sulit dijelaskan Seolah-olah Anda mengalami Perasaan yang bukan milik Anda sendiri Kelelahan emosional ini seringkali terjadi Karena tanpa sadar Anda membawa beban emosional orang lain Misalnya Setelah berbicara dengan seseorang Yang sedang cemas Atau sedih Anda mungkin merasa lelah Atau energi Anda rendah Meskipun sebelumnya Anda merasa baik-baik saja Ini karena Anda sangat peka Terhadap perasaan orang lain Dan secara alami ingin membantu mereka Meredakan beban tersebut Akan tetapi Akan tetapi Jika Anda tidak berhati-hati Kepekaan ini bisa membuat Anda Merasa terbebani dan kehabisan energi Untuk mengelola kelelahan ini Penting untuk menetapkan batasan Dan menjaga keseimbangan diri Salah satu caranya adalah dengan memperkuat energi Anda Melalui praktik seperti meditasi Mindfulness Atau menghabiskan waktu di alam Teknik-teknik ini Bisa membantu Anda Membersihkan energi yang telah Anda serap Memungkinkan Anda Untuk membedakan antara emosi pribadi Dan emosi yang Anda serap dari orang lain Ingatlah Bahwa perasaan lelah ini Bukanlah kelemahan Melainkan tanda Bahwa Anda memiliki kepekaan yang kuat Dan bakat penyembuh alami Dengan mengembangkan cara-cara Untuk melindungi energi Anda Anda bisa tetap memberikan dukungan kepada orang lain Tanpa kehilangan keseimbangan emosional Anda sendiri Ini adalah bagian dari perjalanan Anda Sebagai penyembuh Membantu Anda Lebih peka Dan bijaksana dalam menggunakan Bakat penyembuhan Anda Ciri yang kelima Memiliki keinginan yang kuat Untuk membantu orang lain Jika Anda memiliki bakat penyembuh Anda akan sering merasakan keinginan yang kuat Untuk membantu orang lain Ini bukan sekedar rasa peduli Atau empati biasa Tapi ada dorongan batin yang mendalam Untuk memberikan dukungan Dan meringankan beban Orang-orang di sekitar Keinginan ini datang dari dalam diri Anda Seolah-olah itu adalah panggilan hidup yang harus dijawab Anda merasa terpanggil untuk membantu orang lain Bukan untuk keuntungan pribadi Melainkan karena hasrat sejati Untuk melihat orang lain bahagia dan sehat Kekuatan ini membuat Anda selalu siap Mendengarkan keluh kesah Memberikan nasihat Atau bahkan berada di samping orang-orang terdekat Di saat mereka membutuhkan dukungan Orang dengan bakat penyembuh Seringkali mudah membaca perasaan orang lain Dan mengerti apa yang mereka butuhkan Bahkan tanpa berkata-kata Mereka memiliki naluri yang tajam Untuk memahami Apa yang sedang dialami orang lain Sehingga Seringkali tahu Cara yang tepat Untuk memberi ketenangan Dan semangat Keinginan untuk membantu ini Bukan tanpa tantangan Terkadang Keinginan kuat untuk membantu Bisa membuat mereka merasa kewalahan Terutama Jika mereka tidak menetapkan batasan yang jelas Namun Bagi seorang penyembuh Tantangan ini adalah bagian dari perjalanan mereka Mereka belajar Dari setiap pengalaman Untuk semakin memperkuat Dan memelihara keseimbangan diri mereka Sehingga tetap bisa membantu orang lain Tanpa mengorbankan Kesehatan emosional mereka sendiri Bakat penyembuh Adalah karunia yang membawa kebahagiaan Dan kedamaian Bagi orang-orang Yang ada di sekitar mereka Mereka menjadi pelipur lara Yang memberikan pengaruh positif Dan membangkitkan harapan Baik dengan kata-kata yang lembut Empati Maupun tindakan yang sederhana Keinginan kuat ini adalah anugerah Yang menjadikan mereka Pilar dukungan dan sumber cahaya Bagi mereka yang membutuhkan Ciri yang keenam Memiliki ketertarikan pada kesehatan Penyembuhan dan spiritualitas Jika Anda memiliki bakat penyembuh Salah satu tandanya Yang paling menonjol Adalah rasa ketertarikan yang mendalam Pada bidang kesehatan Penyembuhan Atau spiritualitas Orang dengan bakat ini Seringkali merasa terpanggil Untuk mempelajari cara-cara Agar tubuh, pikiran, dan jiwa Bisa berada dalam keadaan seimbang Mereka mungkin tertarik pada praktik-praktik Seperti meditasi Yoga, reiki, atau terapi energi Yang semuanya berfokus pada penyembuhan secara holistik Ketertarikan ini bukan hanya sekedar hobi Melainkan dorongan batin Yang menuntun mereka pada pemahaman mendalam Tentang bagaimana cara membantu orang lain Mencapai kesejahteraan Mereka mungkin senang membaca buku Mengikuti seminar Atau bahkan menempuh pendidikan Di bidang-bidang Yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan mental Selain itu Bidang spiritualitas juga memiliki Daya tarik tersendiri Karena menghubungkan mereka Dengan aspek-aspek yang lebih tinggi Dalam diri Serta dengan energi alam semesta Bakat penyembuh ini menciptakan dorongan Untuk terus memperdalam pengetahuan Agar mereka bisa memahami Lebih banyak teknik dan metode Yang bisa mereka bagikan Kepada orang lain Dengan demikian Ketertarikan ini bukan hanya Memperkaya diri mereka sendiri Tetapi juga Menjadi jalan Untuk membantu orang lain Agar hidup lebih sehat dan damai Nah Itulah Tanda dan ciri Jika Anda memiliki bakat penyembuh Jika Anda memang merasa memiliki Ciri-ciri tersebut Ketahuilah Bahwa itu adalah Anugerah yang luar biasa Dan bisa digunakan Untuk membantu orang lain Dan membawa dampak positif Pada kehidupan mereka Bakat ini tidak hanya Membantu orang lain Tetapi juga membantu Anda Untuk memahami lebih dalam Tentang diri sendiri Dan tujuan hidup Anda Semoga ini bisa bermanfaat Jika ada kata-kata Yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh